Intro Lamir Dawali, mahasiswa kehutanan Universitas Halo Oleo yang berhasil memanfaatkan buah singi sebagai sumber energi listrik alternatif Berikut laporan selengkapnya Tamaukala dari mahasiswa berprestasi lainnya Seorang mahasiswa jurusan kehutanan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halo Oleo Kendari bernama Lamir Dawali berhasil mengembangkan penelitian yang memanfaatkan kandungan buah singi menjadi sumber energi listrik alternatif Buah singi atau nama latinnya Dilenia serata tam adalah buah yang banyak tumbuh di dalam hutan Sulawesi Tenggara Olehnya itu, untuk mendapatkannya membutuhkan usaha ekstra untuk masuk ke hutan Hal ini membuat mahasiswa kehutanan ini tertarik untuk meneliti buah singi Saat ditemui tim Sulawesi lain, Lamir Dawali menjelaskan alasan dirinya memanfaatkan buah singi sebagai penelitiannya karena buah tersebut sangat jarang digunakan masyarakat Terlebih hal ini terbilang baru untuk di Sulawesi Tenggara Tujuannya yakni agar masyarakat bisa memanfaatkan juga sebagai motivasi untuk pemuda dan pemudi Sulawesi Tenggara agar meningkatkan daya kreativitas dalam mengolah serta mengobservasi kekayaan alam asli daerah Untuk proses penelitiannya, ia mengambil kurang lebih 3 kg buah singi Kemudian dihaluskan dengan blender, sehingga menghasilkan 1200 ml lalu disimpan di sebuah wadah gelas plastik Selanjutnya dirangkai dengan kabel, seng, dan tembaga Kemudian diaplikasikan pada sebuah balon Setelah itu, balon tersebut bisa menyala dengan menghasilkan tegangan 5,16 V Jadi tujuan penelitian ini adalah Untuk masyarakat yang belum merasakan atau menikmati listrik di rumahnya Bisa menggunakan penelitian ini untuk dijadikan sebagai sumber energi listrik di Kediamani Penelitian sebelumnya pernah dilakukan Contohnya seperti anak kecil yang dari Aceh itu Terus ada penelitian yang menggunakan mangga Tapi, energi yang dihasilkan sedikit Sedangkan untuk jurusan kesotanan Belum pernah melakukan penelitian serupa Yang menggunakan buah dari dalam hutan Sebelumnya mereka hanya menggunakan buah-buah yang berasal dari dalam Yang terkait perkebunan dengan pertanian Sedangkan untuk kesotanan belum pernah ada Seperti yang dikurangkan Itu sejumlah 1.200 mililiter Dibagi ke dalam E6 wadah Sehingga dirangkai menggunakan kabel Menggunakan tembaga dan seng Sebagai kutub positif dan kutub negatif Dihubungkan, diaplikasikan ke sebuah balon Ia juga berharap Kedepannya penelitian ini bisa dikembangkan kembali Karena ia menilai masih banyak kekurangan Dalam pemanfaatan hasil penelitiannya Dari Kompleks Blok Mbendekendari Tim Sultraline mengabarkan Terima kasih telah menonton!